Intro Hai Assalamualaikum, senang sekali pemirsa bisa berjumpa dengan Anda kembali. Kembali lagi di channel Asika Design. Kali ini dengan saya Rinalda. Di video kali ini kita akan membahas request dari salah satu klien kami, yaitu Bapak Yogi yang berlokasikan di Zolo. Untuk ukuran tanahnya 11 x 21 meter. Desain rumah kali ini merupakan desain rumah satu lantai, yang mana meliputi kebutuhan ruang, 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, musolah, tempat wudhu, ruang makan, dapur, ruang baca, ruang cuci jemur, teras, taman, serta kapot. Bagi kalian teman-teman yang ingin mengetahui perkiraan biaya bangunnya, silahkan saya ya langsung cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, bagaimana? Sudah penasaran bukan? Ini dia video selengkapnya untuk Anda. Nah, kita masuk pada tahapan skematik dana. Kita bagi menjadi dua area ya. Masuk ke area depan terdapat karpot, taman, teras, ruang tamu, ruang tidur anak satu, musolah, dan tempat wudhu. Oke, masuk ke area belakang terdapat ruang keluarga, ruang tidur anak dua, ruang tidur utama, ruang makan, dapur, 2 toilet, ruang cuci jemur, dan ruang baca. Oke, kita langsung lanjut ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan! Eh, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya, boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya. Sertanya jangan lupa follow semua akun sosial media kami. Thank you, let's enjoy our video! Desain rumah satu lantai kali ini mengusung konsep hunian skandinavian. Pada desain fasad kali ini, kita menggunakan bata ekspos serta tambahan kisi-kisi. Kanopi karpot, dak beton, ditambahkan skylight untuk pencahayaan yang alami ya guys. Desain atap lana menjadi pilihan kami untuk rumah kali ini. Terima kasih telah menonton! Oke, mari kita mulai home tour pada desain rumah kali ini. Jendela dan pintu menggunakan material UPVC yang tahan rayap dan cuaca ya guys. Memasuki area ruang tamu yang berukuran 3x3 meter, kita menggunakan warna abu sebagai pilihan untuk interior dipadukan dengan kisi-kisi untuk membatas portable dengan area tengah. Lanjut ke area tengah, terdapat ruang keluarga yang simpel dengan backdrop TV yang menggunakan HPL motif serat kayu dan HPL putih serta akses pintu geser bukaan lebar menuju taman. Lanjut ke area musola yang berukuran 2x3 meter melewati area tempat wundu. Next, di dalam rumah terdapat vertical garden yang berukuran 2x2 meter yang tentu saja menjadikan sirkulasi udara bertambah bersih dan sejuk ya guys. Oke, kita beralih ke ruang tidur anak satu yang berukuran 3x3,5 meter. Kita gunakan wallpaper, warna gelap, serta penggunaan furniture, HPL motif serat kayu, dan HPL putih. Memasuki kamar tidur anak 2 yang berukuran 3x3,5 meter serta pemilihan bahan yang sama dengan kamar tidur anak 1. Terima kasih telah menonton! Beralih ke area ruang makan dan dapur yang berukuran 3,5 x 4 meter kita menggunakan kitchen set perpaduan HPL motif serat kayu dan HPL putih. Nah, faktor kebersihan menjadi hal yang sangat penting ya guys. lanjut terdapat toilet dengan ukuran 1,5 x 2 meter digunakan finishing keramik 2 motif pada dinding. Oke, kita menuju ruang tidur utama dengan luas kurang lebih 19 meter persegi. Digunakan HPL motif marmer serta penambahan kisi-kisi untuk backdrop headbed dan terdapat pintu geser untuk akses menuju taman. HPL motif serat kayu menjadi pilihan untuk finishing furniture yang berpadu dengan HPL warna putih. Nah, untuk toilet ruang tidur utama ini menggunakan partisi kaca yang membatasi area shower dan digunakan ambalan untuk rak penyimpanan. Nah, terakhir kita akan memasuki ruang cuci jemur yang berukuran 2 x 4 meter. Untuk ruang cuci jemur ini terhubung langsung dengan fasilitas ruang baca yang langsung menghadap ke arah taman. Wah, super nyaman dan sejuk banget ya guys. Oke, semoga desain rumah kali ini bisa menjadi inspirasi rumah idaman kalian ya. Once again, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax